Setelah jemput disitulah selang berapa hari ya yangnya, baru terus tuh dia nembak kayak begitu. Akhirnya kita lah pacaran. Halo sahabat potpet, kembali lagi di podcast Patria. Ada yang bener nih hari ini, pasti belum kenal doang aku siapa. Kenalin aku Monika dari DPC Jakarta Barat yang akan men-pack over potpet hari ini. Nah, untuk sahabat-sahabat potpet sekalian nih, hari ini kita mau membawakan tema yang relate banget nih untuk para pemuda-pemuda. Terutama buat kalian yang masih single dan janggla dan pengen banget punya pasangan. Karena hari ini kita akan membawakan tema mengenai mencari pasangan di organisasi buddhist. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan narasumber kita, yang udah terkenal banget nih seorang proyopatria. Siapa paling kalau bukan, kok Denny dan juga Cina Talia. Hai semuanya. Boleh nih untuk Pak Denny dan juga Cina Talia, sapa dulu teman-teman potpet kita sekalian. Hai teman-teman semuanya, swati hotu, namo budaya. Perkenalkan, saya Denny, ketua bidang organisasi DPP Patria. Ya, kalau saya Natalia, aslinya sih asalnya dari DPC Patria Tanjung Pinang, tapi saat ini sudah berdomisi di Jakarta Barat karena sudah menikah dengan kok Denny. Wah, so sweet banget ya pasangan kita hari ini. Kalau boleh tahu nih, kalau Denny dan juga Cina Talia, pertama kali ketemu tuh dimana sih? Kok bisa sampai jadi menikah sampai sekarang? Padahal kan dari DPC yang berbeda nih. Boleh silahkan. Pertama kali ketemu waktu Agustus 2018, Pasmunas di Semarang. Ya, kita ketemu pertama kali di acara nasional Patria, itu adalah munusia warna nasional. Kebetulan itu pergantian kepengurusan dari KOTED yang dua periode. Jadi kebetulan Cenat juga ketua, Cenat ketua Patria Tanjung Pinang dan Kodenny itu mewakili Jakbar ya, DPC Jakbar. Nah, di acara itu kita ketemunya, begitu. Tapi kita nggak ketemu langsung, tetap buka ya. Nggak ngobrol juga sih. Iya, nggak ngobrol juga sih, kayak gitu. Tapi kalau gitu, yang nyapa keluar siapa nih diantara Koden sama Cenat? Jadi sebenarnya ya, kita tuh pas di Munas itu kan sama-sama ada perform ya. Kita ada perform, kebetulan Cenat itu kan nyanyi. Nah, Kodenny ini, dia perform bareng teman-teman dari Lampung dan Jambi. Dia gitaris, main gitar. Saat Cenat lagi perform nyanyi, saya kira-kira notice. Iya, cukup tahu aja sih dulu. Iya, gitu ya. Nah, pada saat Kodenny perform itu, agak bingung. Ini anak siapa gitu kan? Karena yang dari Jambi sama Lampung itu Cenat kenal. Karena teman, memang teman dari DPC luar daerah yang memang udah tahu gitu kan. Cuma yang satu ini nih, siapa ya gitu, siapa gitu. Kok kayak nggak pernah lihat gitu, baru pertama kali lihat gitu. Tapi yaudah, sekedar gitu aja. Justru dari di acara Munas itu, kita sama sekali tidak ada tatap muka langsung, tidak ada ngobrol juga. Selesai Munas kali ya yang baru di grup ya? Inilah pas nyapa-nyapa aja di grup ya, pas di grup nasional ya. Iya, di grup nasional kayak gitu, ya biasa lah ya. Sapa-sapa di grup biasa, lalu ketika setiap Cenat ada ulang tahun gitu kan. Kebetulan Kodenny ada japri ngucapin juga, kadang kayak gitu. Begitu juga kalau di grup Kodenny ulang tahun juga ngucapin kayak begitu sih. Iya kan awalnya seperti itu ya. Malah nggak nyangka sih. Dari seorang stranger gitu ya, nggak kenal gitu kan. Cuma tahu, oh Kodenny dari Jakbar. Terus itu pas setelah Munas itu, Koko ada muscap ya? Akhirnya kepilih jadi ketua, apa gimana? Ya pas Januari 2019, pas muscap ya baru jadi ketua sih Januari 2019. Nah itu, jadi mulai tahu Kodenny itu Jakbar. Itu dari setelah dia muscap jadi ketua, terpilih jadi ketua. Baru ngeh, oh ini udah ketua, Kodenny Winata ini ketua Jakbar. Kayak gitu. Jadi udah hafal, oh ini Kodenny Winata. Kayak gitu sih. Tapi memang belum-belum yang kayak ngobrol, chat intense ngobrol gitu, enggak, belum ada. Kayak gitu. Tapi kalau gitu mulai PDKT-nya tuh sejak apa nih kalau boleh tahu nih? Cuma yang mau cerita? Kamu aja. Nanti kalau kurang-kurang baru ini ya, tak apa ya. Nah jadi ceritanya itu, kita, eh itu sebelum ini COVID ya? Ya itu enggak, tapi enggak terlalu gimana juga. Itu tetap diceritain juga. Boleh. Di awal itu ya. Oh iya. Tapi cuma itu doang, enggak kenal-kenalnya. Jadi dulu itu, kan Januari kan memang ada usaha backing ya, backing cookies kan ada jualan. Kayak cookies gitu. Jadi saat itu Cenat juga sambil kerja bareng adik Cenat. Nah kebetulan di saat tahun berapa itu? Ya pertengahan 2019 kira-kira. Nah jadi 2019 itu ada dinas kerja di Jakarta. Nah kebetulan karena Cenat mau ke Jakarta, Cenat open PO tuh buat Jakarta. Eh ada temen yang order. Nah temen itu order tinggalnya di kebun jeruk. Jadi seketika tuh terlintas gitu. Ingat, eh Jakbar nih, kok Deni gitu kan. Kebun jeruk Jakbar dan ingatnya kok Deni. Nah jadi nanya kok Deni, kok kebun jeruk itu di mana? Deket enggak sama tempat tinggal kok? Kayak gitu kan. Kalau misalnya mau nitip, boleh enggak gitu. Biar lebih deket gitu kan kirimnya. Kirimnya karena pas dinas itu ninepnya di Sunter. Di Kemayoran? Eh kemanyoran. Gunung Sanghari? Iya ya Kemayoran. Jauh kan? Kayak agak jauh gitu. Jadi mau nyari yang lebih hemat ongkir gitu. Akhirnya cari kok Deni. Nah saat itulah pas udah free time gitu. Kok Deni datang jemput. Nah diajaknya ke mal, nongkrong gitu. Jadi disitu ditraktirin minum sama kok Deni. Ya itu pun pada saat itu masih kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya enggak ada sesuatu yang kayak spesial atau gimana. Cuma oh thank you kok udah ditipin gitu kan. Dan nitip gitu. Just after that udah enggak ada kontak yang intense gitu ya. Cuman kayak oh udah dikirim ya Nat. Kayak gitu kan. Oh ya thank you kok gitu aja. Just like that. After itu kita mulai lebih intense itu ketika COVID. Mulai-mulai COVID. Ada free food. Kalau kalian kenal ada Cemonzu ya. Kalau dari Patria Jakbar tuh yang senior itu ada namanya Cemonzu. Nah dia itu ngadain bag sos gitu buat bagi free food. Nah kok Deni ini ngajakin di Jafri lah Cenat. Ngajakin Nat mau ikutan enggak free food. Buat dana buat free food gitu kan. Oh boleh kok gitu kan. Boleh ikut. Nah jadi setiap kali ada free food selalu di Jafri. Kita dana. Nanti laporan dikirim juga Jafri. Kirim foto dokumentasi. Jadi dari situ sering ngobrol. Sering ngobrol. Nah silahkan ngobrol gitu. Nah dari situ udah mulai deket. Terus-terus-terus. Sampai akhirnya ada opportunity. Natalia tuh kerja di Jakarta. Jadi ketika dulu mau PDKT mau kesana juga. Tapi berhubung dapat opportunity di Jakarta yaudah. Kita di Tangerang. Yaudah kita jadiannya kalau enggak salah Agustus 2020. Ya. Jadi ceritanya itu pas udah covid gitu kan. Di pertengahan jalan kita lagi ya ngechat-ngechat intens begitu. Kalau Denny ada rencana tuh mau datang ke Tanjung Pinang gitu. Ceritanya Doi katanya. Boleh ngomong ya? Boleh. Katanya kalau mau nembaknya tuh secara langsung. Enggak mau buy online. Gentle gak tuh. Laki gue. Jadi begitu. Kata kok Denny. Mau datang langsung. Mau ketemuin kamu langsung. Baru aku dembak gitu kan. Enggak mau pakai online. Oh iya kok oke. Jadi rencana itu kayaknya bulan September mau datang nyayang ya. Tapi aku Agustus udah. Udah ini udah nyampe Jakarta 8 Agustus. Ya kayaknya kita tuh kayak emang jodoh karmanya itu kuat gitu loh. Jadi ketika dia rencananya September mau datang. Eh ketika bulan Juli dapet tawaran kerja di Tangerang. Jadinya Agustus tuh langsung terbang gitu ke Tangerang. Nah dia yang jemput gitu. Jadi pas udah datangnya Agustus kan. Karena dapet tawaran di Juli kan. Berangkat Agustus. Ya Agustus tuh lah kalau Denny jemput. Nah setelah jemput disitulah selang berapa hari yayangnya. Baru terus tuh dia nembak kayak begitu. Akhirnya kita lah pacaran. Tapi LDR-nya Jakarta Tanggerang kayak gitu. Tapi jadi penasaran nih. Kan berarti kalau Denny jenet itu basically waktu PDKT itu dengan posisinya LDR kan. Satu di Tanjung Pinang yang satu di Jakarta. Tapi gimana sih boleh nih spill-spill tipis ke teman-teman sekalian. Gimana sih gaya PDKT-nya padahal sistemnya lagi LDR nih. Kan kalau yang kita tahu nih untuk teman-teman yang masih muda sekarang. Katanya LDR tuh susah. Bener gak sih LDR sesusah gitu. Gimana kan ditanggapannya Koden dan juga Cenat soal itu. Kita berusaha menjaga komunikasi minimal WA tiap hari. Dan juga kalau ada sempat baru teleponan. Karena ya memang kita sadar LDR itu kan gak gampang ya. Jadi ya itu cara kita managenya. Jadi ya sampai kita jadian pun komunikasi sih intensif tiap hari. Jadinya gak putus. Iya komunikasi karena kunci sebuah hubungan itu mau LDR walaupun ada LDR atau enggak. Itu komunikasi sih paling penting. Tapi kalau LDR kan pastinya lebih ekstra ya. Karena gak dipungkiri kalau LDR itu kan selalu ada muncul-muncul perasaan kayak khawatir lah. Cemburu lah ini itu. Pasti itu bakal muncul tuh kan. Belum lagi kalau misalnya yang dia keluar sama siapa. Baliknya jam berapa gitu kan. Tapi kalau channel pribadi untuk LDR ini tuh kita lebih khawatirnya tuh lebih ke kayak gini loh. Kayak misalnya dia berkendara keluar gitu kan balik malem-malem nanti takutnya kecelakaan atau apa. Kadang kalau gak ngabarin atau telat gitu kan ngabarin. Kita tuh worry-nya kayak gitu. Lebih ke hal-hal yang sifatnya seperti itu untuk keselamatan dia gitu. Lebih khawatir. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya yang kayak cembur-cembur gitu ya mungkin karena kita juga udah cukup matang ya usianya. Ya udah mode ke-30, tempel hari itu kan. Jadi kayak berasa udah yaudah kita hubungan yang dewasa lah. Gak ngabek-ngabekan lagi. Mau ngapain juga gitu kan. Ya kalau cocok kita bisa komitmen jalan. Kalau memang gak cocok yaudah jangan capek-capek ngabisin waktu. Itu lebih kepikirannya seperti itu sih. Jadi gak mau ngabek-ngabekan lagi. Makan hati. Aduh aku gegana gitu kan ngapain gitu loh. Jadi intinya itu sih komunikasi paling penting. Tapi kalau boleh tahu nih buat kodena juga jenat kayak first impressionnya gimana sih waktu ketemu satu sama lain sampe merasa kayak oh she's the one atau he's the one gitu. Kayak oke gue mau komit menjalin hubungan sama dia jangka panjang. Itu tuh kalau boleh tahu nih spill-spill gimana sih gitu perasaannya waktu itu. Oke ini aku dulu ya. Ini mau bagi tips tipis-tipis lah ya. Gak tau ini sih it's work di China tapi gak tau kalau di teman-teman gimana ya. Tapi intinya gini kalau kita ketemu seseorang itu ketika kita ngobrol sama dia itu nyambung. Terus tuh dia juga berwawasan. Berwawasan luas. Terus ngomong tuh gak kayak mau menang sendiri selalu mau mendengarkan kayak gitu kan. Dan kalau kita ada masalah itu dia mau ngasih saran. Dia tidak yang ngejudge kita gitu loh. Dan tidak mengajari, tidak menggurui. Tapi lebih ke kayak nge-sharing pengalaman dia dan pengetahuan yang dia punya ke kita gitu kan. Jadi tanpa judging kita gitu. Lalu yang paling penting juga sih yang paling utama nih paling utama itu adalah apa yang bikin Cenat yakin buat Miriko Deni itu karena sama sila caga dan panya gitu kan. Ya syaratnya kita ya untuk membina hubungan kan kalau Buddhis ya sama sila caga panya. Jadi ketika, yang pertama harus sama-sama Buddhis dulu nih ya kan. Buddhis dulu. Tapi kalau kita patria ya terawada lah ya kan. Patria terawada. Karena kalau kalaupun cuma sama Buddhis nih tapi kalau beda aliran tuh beda mazhab tuh pasti bakal ada perbedaan-perbedaannya. Akhirnya bikin kita bakal ada argumen-argumen kayak gitu berdebat ya kan. Sedangkan kita sama aja kadang-kadang yang sama kita manusia ya. Ya pasti punya pikiran sendiri-sendiri pendapat masing-masing. Itu aja kadang bisa ergo gitu kan. Bisa berdebat juga gimana kalau kita beda gitu kan. Jadi satu itu sama-sama Buddhis dan aliran mazhabnya juga sama. Yang kedua juga ya basic dari pendidikannya oke ya gitu kan. Jadi kita lihat juga bibit bobot bibit gitu ya kan. Dan stalking-stalking juga nih dia punya Instagram, dia punya social media. Kita lihat nih cowok orangnya gimana. Karena social media itu juga istilahnya menggambarkan seperti apa pribadi orang itu ya. Tapi walaupun itu gak sepenuhnya benar gitu kan. Kadang-kadang juga orang bisa pencitraan ya kan. Tapi kalau dilihat dari IG-nya Koden itu yang kayak gak lebay-lebay gitu loh. Terus sering foto sama keluarganya papa mama gitu kan. Keluar bareng papa mama, makan bareng. Kan di zaman sekarang sangat jarang ya. Kayak anak muda tuh yang mau keluar bareng orang tua, makan bareng. Pasti lebih memilih ya keluar bareng teman-teman aja gitu kan. Tapi ini dia ada foto papa mama terus, setiap event, ulang tahun papa mama, ada hari ayah-hari ibu kayak gitu kan. Jadi itu yang bikin kayak ngerasa tuh hangat gitu loh. Apalagi kan channel juga sama keluarga kan dekat ya gitu kan. Jadi setelah itu juga dia di organisasi dia juga orang termasuk orang yang kayak berpengaruh istilahnya gimana ya punya positif efek lah gitu ya buat teman-teman di sekitarnya gitu. Jadi ya itu sih jadi pertimbangan-pertimbangan kayak gitu buat jadi yakin gitu buat he's the one kayak begitu. Kalau dulu ngobrol-ngobrol nomor satu sih nyambung ya. Jadi memang kalau dari sudut pandang saya, kadang tuh saya itu orangnya ya memang suka ngomong dengan begini-begono. Tapi kadang tuh kayak orang gak ngerti saya gitu. Tapi dengan kepribadiannya Natalia itu membuat, oh kita bisa cocok deh. Jadi kalau ini bukan A sama A tapi A sama B. Ditambah saya melihat Natalia ini banyak kegiatan positif dan aktif. Jadi oh iya oke gitu. Ditambah komunikasinya lancar yaudahlah jadi gitu. Kayak romantis banget nih kalau kita denger ya hubungannya koden sama channel kayak serasi banget. Terus kayak udah menemukan ya hati-hati sama lain pas banget nih. Mungkin dari koden sama channel bisa nih kasih-kasih kita tahu harapan-harapan ke depannya nih. Dan juga biar teman-teman sekalian tahu nih untuk pertimbangan nanti ke depannya. Kalau mau nyari pasangan sesama budis atau di patria itu gimana nih? Karena saya sebagai ketua bidang organisasi di DPP Patria nih, saya bersyukur punya istri yang bisa ngerti flow kerjanya. Jadi bisa masuk di mana. Terus supportnya pas. Karena ya memang gak dipungkiri. Ini kita kalau meeting gitu kan. Ada banyak meeting. Ada harus kesini kesana. Harus ngurusin organisasi juga. Dan ngebagi waktunya itu jadi seni tersendiri nih di rumah. Kalau kita gak bisa bagi, itu kan susah ya. Nah sekarang untungnya itu kita bisa berorganisasi. Dan juga di sela-sela berorganisasi itu bisa dapet jodoh. Nah pot plusnya tuh disitu. Kalau dari channel nih mungkin ada harapan atau tips buat obat pot pet? Iya. Jadi intinya ya teman-teman, patria ini adalah wadah yang tepat lah ya buat kita anak muda budis. Karena di patria itu selain kita bisa belajar pengembangan diri, kita bisa dapet koneksi yang luas, ya kan. Kita juga bisa dapet jodoh sebagai bonusnya. Kayak Cenas sama Kodeni, ya kan. Tapi sebenarnya bukan jodohnya juga sih yang jadi target utamanya. Bukan itu sebuah bonus ya. Tapi sepanjang perjalanan kita itu, proses kita di organisasi itulah yang menentukan kita bakal kayak gimana. Jadi intinya sepanjang kita, selama kita menjadi anggota patria, ataupun pemuda budis lah, kita sebagai pemuda semestinya, lebih fokus untuk meningkatin value diri. Kayak gitu. Jangan gampang galau, jangan gampang kayak merasa, aduh aku kok masih single ya sampai sekarang, aduh aku kayak gini, aku kesepian sendiri, yang lain punya pacar, aku gak punya. terus, aduh gimana nih capek banget gua kerja, aduh capek banget nih kayak gini. Ih males banget deh keluarga kita. Jadi berhenti mengeluh gitu ya. Apalagi di sosmed itu, paling penting juga, jangan kayak ngumbar-ngumbar kegelisahan, apa kayak gitu, kegalauan di sosmed juga. Supaya kita itu lebih ada value gitu loh. Malah kita harus tingkatin value kita, seperti kita aktif. Sekarang teman-teman ini ya di Patria gitu kan, aktif di Patria, berkontribusi, melakukan kegiatan sosial, pengembangan diri, supaya bikin konten-konten yang bermanfaat juga, dan berdampak. Ya kan? Itu perlahan juga jadi meningkatkan value kita, ya kan? Dan secara otomatis, dengan meningkatkannya value diri kita, kayak itu jadi daya tarik sendiri gitu. Dan akhirnya soal jodoh itu kan juga akan dengan sendirinya ya, kayaknya ngalir, kayak gitu. Karena buat perjalanan Cenat Ketemu Kode ini juga, dari 2011 loh, Join Patria, ya kan? 2011 akhirnya di 2009, 2020 lah. 2020 lah ya. Baru kita ketemu gitu, baru kita jadi jodoh nih gitu, sampai married, kayak gitu. Jadi teman-teman, santai aja, just jalanin aja sebagai pemuda buddhist yang sehat, yang cerdas, yang aktif, ya kan? Dan tentunya bervalue. Kayak gitu. No galau-galau, jangan, dan juga jangan, apa ya, suka nyinyir gitu, jangan suka nyinyir. Karena siapapun ya, kita juga ill-feel kali ya, kalau kita ngeliat lawan kita, lawan jenis kita kayak, suka nyinyir, kayak gitu, suka ngeluk, kita juga, ih apaan sih gitu kan? Tapi kalau kita jadi orang yang humble, yang ramah, yang rajin, baik hati, dan tentunya, maju dalam buddha dhamma, itu kan pasti bikin lingkungan kita, juga makin seneng, dan tentunya kita makin banyak, tambah kalena mita, kayak gitu. Ya, gitu ya, ini? Ya, memang kalau udah kenal banyak, jadi nanti kan makin ngerti nih, jadi, apa yang kita, bilang kecocokan itu, kita bisa lihat dengan jelas, bahwa memang, di organisasi ini kan nanti akan ketemu banyak jenis orang, nah dari situ bisa ketemu yang mana, yang jenisnya sama, yang bisa berbuat baik bareng, ya, kalau di Patria kan, pasti ya kita, kegiatannya sosial banyak, apa, keagamaan, dan juga, ya pokoknya dikelilingi oleh kalena-kalena mita yang baik, jadinya, ya cocok lah kita di sini. Betul, betul, jadi intinya juga itu, hindari lingkungan yang toksik, ya, dan bergabunglah di Patria, karena otomatis lingkungannya positif, gitu. Oh, hebat banget nih, jawabannya dari Koden dan juga Cina Talia, kayak, bagi teman-teman sekalian nih, terutama sobat potpet, yang udah terjoin di Patria, yang masih penasaran nih, gimana sih mereka bisa dapet jodoh di Patria, salah satunya, rajin-rajin nih, datang ke wihara, dan juga ikut kegiatan Patria, siapa tahu bisa dapet jodohnya juga kayak Cek Koden dan juga Cina Talia, Cuma ingat pesan Cina Talia, jangan mengharapkan jodohnya dulu nomor satu, tapi memperbaiki value diri, dan juga mencari yang setara, ya kan Cek? Betul, oke nih, terima kasih banget nih sebelumnya untuk Koden dan juga Cina Talia, udah mau jenang sembur kita hari ini, makasih untuk seri-serinya, semoga ini bisa berguna untuk sobat potpet sekalian, terima kasih semuanya sudah menonton Podcast Patria, jangan lupakan tonton Podcast Patria di lain waktu, dadah! selamat menikmati!